Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria kali ini kami akan manfaatkan bungkus makanan yaitu bungkus kurma menjadi barang yang bermanfaat pakah itu ini mau dibuat menjadi sebuah kado atau hadiah happy graduation atau selama ucapan lulus ini sebenarnya terlambat karena lulusnya sudah sekitar 1 bulan yang lalu, jadi Kak Hasan itu lulus SMP sedangkan adiknya lulus SD nah ini saya gunakan bungkus kurmas sebagai ucapan selamat ini kan bagian dalamnya ada kertas seperti ini ini nah ini yang putihnya ini yang saya hias ini happy graduation nah ini dihias dengan menggunakan spidol permanen terus ini hadiahnya ini emas batangan 1,4 gram ini juga harganya saat ini sudah 300 ribuan ya teman-teman saya harap ini akan disimpan anak-anak sehingga nanti beberapa tahun ke depan harganya akan tambah naik-naik ini dengan tulisan dan gambar sederhana saja jadi nanti ini seperti ini nah terus nanti dimasukkan ke sini sedangkan ini kan ada tulisan kurma ajwa ini nanti ditutup dengan menggunakan kertas kado dan ini bunga-bunganya ini untuk menutup disini ada mereknya ini bunga-bunga aplikasi yang bisa dibeli di toko aksesoris ini juga nanti dikasih pita seperti ini dan nanti merek-mereknya akan ditutup dengan kertas kado oke ya teman-teman ini mau saya kerjakan dulu ya nah ini dia teman-teman kado lulusannya sudah jadi ya nanti tinggal buat satu lagi yang sama untuk adiknya Kak Hakam Kak Hasan ini buat Kak Hasan dulu jadi ini saya beri kertas kado biar tulisan kurma nya enggak kelihatan ini diberi hiasan bunga ini juga kertas kado sebelah sini potongan kertas kado nah ini dari luar saja sudah kelihatan happy graduation nah kalau dibuka nah ini dia hadiahnya ini dia emas batangan seperempat gram nah ini maksudnya agar anak-anak itu dilatih berinvestasi diberi hadiah yang bermanfaat selain mereka jadi semangat belajarnya nah ini ya ini bingkisan kado lulusan yang dibuat dari kardus bekas pembungkus kurma nah sekian saja vlog kali ini jangan lupa untuk tidak buru-buru membuang barang-barang bekas anda karena bisa dimanfaatkan lagi menjadi barang bermanfaat mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati